Jadi saya tentu pakai kacamatanya masyarakat, karena saya mewakili masyarakat ya, sebagai wakili rakyat. Nah yang paling kita inginkan itu pertama adalah pemerintah memang harus mempertaruhkan reputasinya untuk menjaga dan melindungi rakyat ini. Karena memang secara konstitusional itu tugas negara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, itu secara umumnya. Dan kemudian tadi, andai kata memang nanti pada saatnya ternyata bulan Mei itu betul-betul puncaknya, mestinya kan kalau sudah ada prediksi seperti ini dan dimenarkan secara saintifik, mestinya pemerintah sudah melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Salah satu misalnya yang sederhana saja ya berarti nanti pada saat bulan Ramadan itu mungkin akan terjadi katakanlah, apa tadi, karantina terbatas misalnya seperti itu, nah itu apakah pemerintah sudah menyiapkan misalnya kebutuhan-kebutuhan pokok di saat dimana pada saat itu umat muslim itu sedang melaksanakan puasa. Dan kebutuhan pokok biasanya pada saat melaksanakan puasa itu kan besar sekali. Dan itu tentu harus diprediksi betul, itu satu. Dan itu tidak bisa main-main ya, itu dari pusat sampai ke daerah juga harus dilakukan. Yang kedua, kalau bulan Mei itu puncaknya, nanti kan tadi, kan gak langsung hilang. Nanti mungkin Juni, Juli dan seterusnya. Nah padahal itu bulan Juli, Juni, Juli itu persiapan haji, melaksanakan haji. Jadi ada 230 ribu warga negara Indonesia, ini kurang lebih yang akan berangkat melaksanakan ibadah haji. Nah apakah nanti itu memang bisa berangkat haji atau tidak. Dan itu pemerintah harus terbuka soal itu. Supaya mereka-mereka yang ada di kampung sana jangan sampai hajatan-hajatan dulu. Ternyata tidak berangkat begitu. Dan itu sebetulnya teknis, tapi itu bagi kita itu penting sekali. Coba bayangin kalau orang sudah hajatan, nanti bulan puasa sudah cerita temannya, insya Allah saya mau berangkat. Jadi kalau mereka semua kecewa kan bagaimana? Nah itu kan mesti harus diperkirakan, karena menurut saya kalau puncaknya meh, itu potensial sekali bahwa haji tidak bisa diberangkatkan. Potensial sekali, Saudi kan gak mau terima. Iya gak? Karena tadi ya khawatir ada macam-macam mutasi, migrasi, ataupun transmisi daripada virus ini ke negaranya. Nah ini kan mesti harus ditimpangkan oleh pemerintah juga secara teknis yang terkait dengan itu. Kemudian yang tadi lagi kita tetap berharap bahwa pemerintah melengkapi semua keperluan, fasilitas kesehatan yang memadai untuk membasmi virus ini. Terutama di rumah sakit, jangan sampai ada cerita lagi bahwa APD gak ada. Ya kan alat pelindung diri, itu kan sesuatu yang sangat fatal sekali yang menunjukkan ketidaksiapan. Bagaimana kita mengatakan masyarakat harus tenang? Bagaimana kita harus mengatakan masyarakat tidak cemas, tidak khawatir? Sementara diberitakan secara nyata, ada videonya bahkan, itu yang mengatakan bahwa di satu rumah sakit tertentu, di daerah tertentu, gak ada APD-nya. Bahkan untuk tenaga medisnya, alat pelindung dirinya. Polosan aja masuk begitu? Enggak, di kantir anjah hujan. Iya kan? Ini kan sesuatu yang, ini ada ceritanya Pak, itu ada pemberitaannya. Dan itu di Garut ya, ini katakanlah di Garut ceritanya. Itu sebetulnya gak boleh terulang lagi. Apalagi misalnya kalau sekarang, mohon maaf nih, pemerintah memang ada yang mengatakan jangan terlalu fokus juga dengan virus corona. Sebab kita sekarang, DPD itu sudah menangkan korban di atas 100 orang. Bahkan berarti itu lebih jauh lebih berbahaya daripada, memang itu berbahaya DPD. Siapa yang mengatakan itu tidak berbahaya? Berbahaya. Itu juga tugas pemerintah, kita tetap mendesak pemerintah untuk menyelesaikan itu juga. Dan tetapi jangan lupakan juga virus corona ini yang juga ini sangat berbahaya. Ya, buktinya dia berbahaya ditakuti oleh seluruh dunia. Sekarang sudah lebih dari 150 negara. Nah karena itu ini menurut saya, ya tadi itu persiapan-persiapan yang begitu itu, jangan sampai membuat pemerintah gagap sehingga tugas-tugas yang lain, yang penting di luar itu TBC, stunting, DPD dan lain sebagainya itu dilupakan. Karena itu masa depan bangsa ini. Kemudian yang berikutnya, yang saya tadi penting juga menegaskan bahwa saya berharap bahwa langkah-langkah dari pemerintah ini memang harus ditunjukkan secara konkret. Kalau memang betul sudah bekerja sama dengan laboratorium-laboratorium yang ada, mestinya deteksinya itu akan lebih cepat. Kayak kemarin kan cuma lead bank cash. Di lead bank cash itu butuh waktu berapa lama misalnya kalau semua di drop ke sana. Kalau dengan demikian sekarang itu mestinya kita berharap kerja-kerja pemerintah akan lebih cepat. Kemudian harapan saya kepada masyarakat luas, harapan saya kepada masyarakat luas, saya tetap berharap supaya jangan panik, tetap tenang, ikuti instruksi yang diberikan oleh pemerintah. Ya tentu pemerintah harus memberikan instruksi dong, ya enggak? Karena itu nanti kita berharap masyarakat ikuti instruksi pemerintah apa yang inginkan dan dilakukan oleh pemerintah, kita percayakan dulu kepada mereka. Dan kemudian di samping itu juga kita berharap masyarakat ini ikut menolong pemerintah. Di sinilah saatnya kita bergotong royong membantu pemerintah. Dalam hal apa? Dalam hal mengingatkan warga lainnya. Bagaimana pola hidup bersih dan sehat, bagaimana untuk menghindari virus ini, bagaimana misalnya kalau seseorang diduga terkena virus ini apa yang dia lakukan, ya kan misalnya membawanya ke rumah sakit, diperiksakan dan lain sebagainya. Nah ini menurut saya sangat penting kita tekankan kepada masyarakat, dengan demikian nanti kita bisa mengkanalisasi perkembangan virus ini, dan kalau perlu tadi memotong jalur daripada perkembangannya. Kalau enggak salah itu kan ibarat kore api yang disusun rapi gitu, kalau dibakar ke belakang itu kan langsung terbakar semua. Tapi kalau kita tarik satu diantaranya, kore apinya atau dua, itu terpotong berarti yang sebelah sininya tidak terpapar. Jadi ini contoh bagaimana cara memutus mata rantainya. Dan karena itu menurut saya, sekali lagi kita berharap dengan besar pemerintah, harapan kita potongnya sebesar, supaya pemerintah bekerja sungguh-sungguh, tetap transparan ya? Dan tentu transparan, terbuka, jangan ada yang ditutupi, enggak ada juga gunanya pemerintah menutup-nutupi itu, karena enggak menguntungkan negara lain saja buka kok, bahkan Amerika sekalipun negara besar di Indonesia membuka gitu, kemudian negara-negara seperti Inggris, Australia juga membuka. Nah karena itu tidak ada yang kita berhitung. Walaupun perhitungannya agar tidak membuat panik seperti saran Pak Saleh tadi? Saya kira masyarakat sudah tahu kok, masyarakat kita cerdas, pintar, pemilu, masyarakat itu selalu mencoblos dengan benar. Masa misalnya soal penjelasan soal virus corona, masyarakat enggak ngerti. Nah karena itu menurut saya, lebih baik terbuka ya. Dengan kemampuan masyarakat kita untuk memahami persoalan ini. Karena terbuka saja lah kepada mereka, mereka tidak panik. Tapi kalau pemerintah menutupi, justru itu yang membuat panik. Iya enggak? Justru nanti tiba-tiba ternyata loncatannya besar, nah itu yang membuat panik. Lebih bagus sekarang pemerintah menjelaskan secara terbuka, baik-baik, ini kita bisa tangani, itu insya Allah membuat mereka semangat dan bisa bekerja keras untuk menyaingi dan memerangi dari virus corona ini. Oke terima kasih Pak Saleh.